Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Fiorita Pujil Stari Dengan NIM 250-2047 Prodi Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Riau Ujian tengah semester dasar-dasar ilmu komunikasi Nah disini saya akan mempresentasikan tentang teori informasi organisasi Teori informasi organisasi merupakan salah satu teori komunikasi yang membahas Mengenai pentingnya penyebaran informasi dalam organisasi untuk menjaga kelangsungan hidup organisasi tersebut Organisasi merupakan tempat atau wadah bagi orang-orang yang berkumpul bekerjasama secara rasional dan sistematis Organisasi berada dalam suatu lingkungan informasi Pada dasarnya informasi memiliki dua tugas utama untuk dilakukan agar dapat mengelola berbagai sumber informasi dengan berhasil Dalam menjalankan suatu organisasi tentu saja dibutuhkan komunikasi yang baik Guna mentransfer informasi secara tepat Namun dalam pelaksanaannya tentu saja terdapat banyak sekali kendala Untuk memilmalisir kendala tersebut dibutuhkan pengetahuan mengenai teori-teori mengenai informasi Informasi yang diterima suatu organisasi berbeda dalam hal tingkat kepastiannya Organisasi perlu memutuskan siapa anggota yang paling mengetahui atau yang paling berpengalaman Organisasi berusaha untuk mengurangi ketidakpastian Ketidakpastian dan proses untuk mengurangi ketidakpastian merupakan kegiatan bersama di antara para anggota organisasi Baiklah itu saja presentasi dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh